Intro Belakangan ini memang ada dua pasangan selebriti tanah air yakni pasangan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar kemudian Mbak Imbuong berserta istri Paula benar-benar menyedot perhatian publik karena mereka menjadi sorotan lantaran terlilit jerat hukum kasus keduanya ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan Ya Mbak Imbaula tersandung kasus prank laporan palsu KDRT sedangkan Lesti Bilar terlilit dugaan KDRT Selasa kemarin kameramen Mbak Imbaula diperiksa polisi sedangkan penjaga rumah Lesti Bilar mangkir dari panggilan penyidik Kasus konten prank laporan palsu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menyeret nama pasangan selebriti tanah air aktor sekaligus youtuber Mbak Imbuong dan istrinya Paula Verhoeven terus bergulir dan dalam penyelidikan polisi saat ini penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam kasus konten prank laporan palsu KDRT yang dibuat Mbak Imbaula Setelah Baimuong, Polo Verhoeven atau Akrabi Sapa Bapau diperiksa polisi Jumat pekan lalu Selasa kemarin gediran tiga karyawan Bapau dipanggil untuk dimintai keterangan Dari tiga yang diundang, hanya satu yang memenuhi panggilan yakni kameramen Bapau Dua karyawan lain yang tidak hadir yaitu satu kameramen lagi dan pengemudi Keduanya diagendakan diperiksa Rabu ini Kameramen Bapau yang hadir memenuhi panggilan penyidik diperiksa selama dua jam dan dicecar 25 pertanyaan seputar ide dan kronologi konten prank laporan palsu KDRT dibuat Lebih kurang 25, 25 pertanyaan itu kemudian yang jelas sudah dijawab semua Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semua sudah dijawab Bersamaan di tempat dan waktu yang sama Karyawan biduan Lesti Kejora Tepatnya penjaga di kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar Mangkir dari panggilan polisi Penjaga rumah Leslar diagendakan diperiksa selasa Untuk dimintai keterangan seputar kasus tugan KDRT Yang dilayangkan Lesti Kejora kepada suaminya Rizky Bilar Hingga selasa malam saksi tidak kunjung datang Karenanya penyidik akan melayangkan pemanggilan kedua Sejauh ini penyidik telah memeriksa enam saksi Mereka adalah pelapor dalam hal ini Lesti Kejora, orang tua dan asisten rumah tangga Lesti Kejora Ya untuk sementara ini sudah kita tujuh ya Jadi tujuh ini satu lagi kita masih menunggu ini Jadi kita tetap kita mencari saksi yang jelas Jadi itulah memang satu persatu kita mencari saksi Yang bisa membuat telang menerang kasus yang sudah dilaporkan Sementara itu beredar rekaman CCTV saat Rizky Bilar mencoba melempar bola biliar diarahkan kepada Lesti Kejora Bola tidak mengenai Lesti lantaran Bilar terpeleset Rekaman berdurasi 14 detik ini beredar luas di pesan singkat Nampak waktu menunjukkan akhir Oktober 2021 Tidak diketahui pasti apakah rekaman ini benar terjadi atau hanya semata membuat konten Menurut keterangan polisi, video pendek ini menjadi salah satu bukti penyidik Mengungkap kasus tugan KDRT yang melilit pasangan Lesti Bilar Rizky Bilar dijadwalkan akan diperiksa Kamis 13 Oktober Ini merupakan memanggilan kedua yang dilayangkan penyidik kepada Bilar Sebelumnya Bilar mangkir dari panggilan penyidik yang pertama Kamis pekan lalu Dengan alasan terkena gangguan sikis Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejora Rabu 28 September 2022 Atas tugan KDRT Memanti KDRT karena Bilar ketahuan selingkuh Demikian laporan Rizky Falupi dan Robin Freddy dari Jakarta Terima kasih telah menonton!